Kita ke informasi selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Udara Yuyusutisna menargetkan pembangunan infrastruktur Komando Operasi Angkatan Udara III yang terletak di Biak selesai seluruhnya pada 2019. Kasa menyampaikan target TNI ketika melepas rombongan dispen AU beserta awak media yang akan mengunjungi pusat Kops AU III di Biak, Papua pada hari Kamis. Kepala Staf Angkatan Udara Yuyusutisna menargetkan pembangunan infrastruktur Komando Operasi Angkatan Udara III yang terletak di Biak selesai seluruhnya pada 2019. Kasa menyampaikan target ini ketika melepas rombongan dispen AU beserta awak media yang akan mengunjungi pusat Kops AU III di Biak, Papua pada Kamis. Kasa juga menyampaikan bahwa pembangunan saat ini tengah berfokus pada pembangunan Markas Komando dan penambahan Skadron Baru yang bertujuan memenuhi kebutuhan pengamanan wilayah udara di Timur Indonesia yang direncanakan rampung pada bulan Maret 2019. Diharapkan pembangunan infrastruktur ini dapat menunjang pembentukan Skadron-Skadron Baru tersebut. Jadi pembangunannya itu untuk mako, kemudian infrastruktur yang lain seperti gedung-gedung pendukungnya untuk misalnya gudang-gudang dan sebagainya, itu dalam tahun 2019 ini selesai. Namun demikian karena kita ingin segera dipercepat, kira-kira pertengahan tahun depan kita akan resmikan. Jadi ini yang didulukan adalah pembangunan mako, markas komandonya, kemudian setelah itu baru infrastruktur yang lain termasuk perumahannya. Jadi anggaran yang disediakan oleh pemerintah cukup banyak untuk membangun Kops AU III ini dan diharapkan pada akhir tahun 2019 ini akan selesai semuanya. Sementara itu dihadapan para awak media, Kepala Staff Kops AU III Marsma TNI Iwayan Sulaba menjelaskan, pembentukan Kops AU III membuat pengamanan udara di timur Indonesia semakin efisien. Dalam istilah ini adalah perkembangan lingkungan strategis. Ya salah satunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada marinir di Darwin, kemudian yang terakhir-terakhir ini ya, Papua Nugini mau Australia bekerja sama dengan Amerika, mau membangun pangkalan angkatan laut kalau masalah. Kemudian belum lagi perkembangan di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Itu tentunya menjadi pertimbangan dari pimpinan. Diharapkan pembentukan komando operasi terbaru ini juga dapat memberikan reaksi cepat terhadap ancaman keamanan di wilayah timur.